Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan lihat channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Kanak-anak ini boleh menerima bantuan sebanyak RM150 sebulan minimum sehingga RM1000 sebulan maksimum Kenaikan kepada jumlah RM1000 itu dibuat melalui pembentangan bajet di Dewan Rakyat selaras dengan peningkatan kos serah hidup semasa Pecahan bantuan ini adalah seperti berikut RM200 seorang untuk kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah RM150 seorang untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 18 tahun Kadar bantuan maksimum RM1000 atau keluarga sebulan Berikut adalah kriteria dan syarat kelayakan bagi mereka yang mahu memohon bantuan ini Hanya untuk keluarga negara Malaysia yang menetap di Malaysia Keluarga atau penjaga yang memberi asuhan kepada anak-anak tersebut mempunyai pendapatan isi rumah melebihi pendapatan garis kemiskinan PGK Purata Isi Rumah Miskin Semasa atau PGK Purata Miskin Berkapita Semasa Di bawah 18 tahun dan jika bermula 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersikulah sehingga ke peringkat menengah Atas mana-mana kes yang layak dipertimbangkan mengikut kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat TPTM Cara permohonan bantuan kanak-kanak GKM Terdapat dua cara untuk memohon bantuan kanak-kanak yang disediakan oleh GKM yaitu secara online dalam talian Untuk permohonan dalam talian Anda boleh layar repatuan yang saya kongsikan disini Dan lengkapkan semua maklumat yang diperlukan bagi membolehkan permohonan bantuan kanak-kanak ini diproses Kedua secara manual di pejabat GKM Permohonan secara manual boleh dibuat di peringkat daerah atau jajahan atau pejabat kebajikan masyarakat bahagian di seluruh negara Permohonan hendaklah memuat turun borong di bawah Lengkapkan butiran yang diminta dibawa ke pejabat GKM Bagi memudahkan urusan permohonan perlu membawa bersama beberapa dokumen Seperti salinan kad pengenalan pemohon, salinan kad pengenalan suami istri ibu bapak, anak yang tinggal bersama, salinan sijir kelahiran anak-anak atau ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji jika ada dan dokumen lain yang berkaitan Sekian saja dari saya, dengan lihat channel, terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih telah menonton!